Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wassalat, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 itu artinya apa? itu jenengnya ruah besok wakil utawahum bapak polo inginnya dateng ke rio kulon pernah kulon itu pernah nom kali baru anu pak polo di juri wis ruah besok, wis gak katik, gak banyakan dewi ya wis iki acaranya termasuk ruah besok kalau semuanya, kalau matur dateng sini supu-supu tujuan tegal sepakat ruah besok digandeng karuh haflah pasaku hikmahin apa? buatan kakean biaya lakniku harusnya paling kecayang ya ruah besok dewi, haflah dewi, wali muruti yang tegal dewi, debel saya ingin buatan saya ingin tarik ruah desa apa? ya taruh nyumbang ruah desa apa? buatan kerepung lakniku lakn acara dikemas katosnya ini supaya nyambung antara kepentingannya haflah kali ruah desa dipunwontanaken haflah du anu hataman al qur'an laknatan lagi ya lakn hatam qur'an ini dikipan jenengan dikengkan kirim duhmong lakn si jenidawab kiai khairuddin almarhum nati dawutan masjid ini dungo paling mandi ku dibarengi karuh sodak sodak sholat tak sama yang gak zakat gak sempurna zakat tak gak sholat kodohai ini gelom sholat ya gelom sodak lengkap ya lakn balikirin dungo dua itu gak menopo dua itu gak menunjang acaranya lakn dikipan pulau pangan pulau pangan dikipan jenengan sedoyul dan itu perlu dipahami setiap acara haflah ini dibarengi kelawan ruah desa lakn kalau ini musyawara kali bapak RT bapak takmir bapak polo pun dikemas saya wong kampung kabeh khususnya wong lanang di suun ruah desa jadi nyoto-nyoto bener sama yang itu ngeregani para leluhur tapi suatu situasi yang tidak terduga Alhamdulillah kalau diparingi hudan sampai i bisa ismukomukoh hudan rahmat Allahumma amin penting para bapak sedoyok yang kau hormati ziarah kuburiku perlu awalnya dilarangkannya nabi sing ujungnya karena mengapa nganti nabi melarang karena di saat itu islami wong ni dari kuat setelah dipersani para sahabat islami samun kuat ketau kita ini samun kuat akhirnya di perintah kengken ziarah nangkolo luhur kuntu nahertub'an ziarah telkubur fahzuruha ziarah sambangon kuburani bapak-bapakmu mbok-mbok muwi sing sepuh-sepuh ini hikmai kata disamping pulau panjenengan ini kirim dungo wasilah dateng poro kiai nomor tiga ben kenal sejarah perjuangani wong sing lawas-lawas wong berjuang wong berjuang penting seperti apa yang dikatakan oleh biayi sahal makbut roh isam roh-roh isam PBNO pusat jakarta merikok namanya dulu waktu itu beliau sebagai roh isam NO Indonesia sa-Indonesia ini ku dawo mengenal sejarah itu penting kalau anda kepingin berhasil akan lebih bagus lagi kalau anda bisa mengenal menciptakan sejarah jadi perjuangan perlu mengenal sejarah para luhur ini ini hikmai ziarah dateng para alim ulama para waliullah nah kalau panjang ini kan ziarah ya ziarah kirim dungu kalau wasilah gak usah nuduhi apa maesan 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 watu para bapak dan ibu-ibu yang menghormati ini menginginkan ziarah kaitannya kali memang dibangun terutama warga ini menjadi prioritas untuk membuat wadah ngaji ngaji setara kali pondok-pondok salah pelajarannya pun persis ini memang standar kalau jenajan gak mondok gak sing mondok ngaji sama pelajaran ini pelajaran itu pondok-pondok pesantren ini yang jadi khawatir cuma penting sampai tugasnya para wali-murid juga anaknya belum sergeb dan ini tetap melebut sedaya ngaji jadwalnya yang terlalu utamanya mantun isa anaknya digiring dalu tetap berjalan mantun taroweh tetap kados biasa ini ini perlu dipahami sampai tanggal 20 romantun zaman permanen ini para bapak saya hormati segedik saya yang paling akhir saya selaku pengasuh pondok pesantren ini saya minta di ini saya datang yang melihat Allah Amin ini saya saya yang perlu kata-kata kalau datang panjangan jadwal ngaji tetap berjalan tetap berjalan di batuk subuh pindah datang masjid makanya sedaya imaman untuk tetap 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 ngaji tetap tetap dengan lampu merah bapak sampai sampai lampu merah ini tidak lampu merah itu penting untuk pelajaran awal yang putar-putar yang badai melebet minimal TK A yang di daftar arti di rin itu yang batas 0 TKB yang protes akhirnya yang burung TK dilepuk di sana guru ini ya terus gak dibayar di repot ya ya mau ke sarang-sarang dipikirakan sarang supaya kapasitasnya apa-apa yang di sini yang ingat dengan arah SMP SMP SMA ini pasti perlu sangat ngawas ya apa caranya kalau sampein memperjuangkan anaknya tetap ngaji Hai alhamdulillah yang kuliah berapa anak masih tetap ngaji bahwa anak SMA kawis prai semula enggak ada di noiki setelah waktu full-day full-day ini kok ya ya ada perbedaan ada kekurangan murid karena wiskur ini tata ke muridnya marat-marit waktu sekedar Alhamdulillah samakin samun stabil malih lamun saya malih ya Niku mawan kulah nyundung ngomong panjengan munggu-munggu maafat baraka masjidnya wis api pondok wis tak bangun no panggona nih kari gelem ngisi ini tak ga ngak di sini ya jadi kuburan Hai pun katan mawan ingkang perlu atur akan sepindah malih dalam bulan suci romantan sedoyokulohimbo ayuk ngaji ngisi waktu sing kanggu ibadah luweke terutama tarawai aja sampe absen Hai emang yu nek tahun ngarep menangi umure pungsa iki ake mati nom nah ake mati sing nom sing duwek malang gawek katusnya sadelini ngipun umur petong polo pitu nopo pintun kati sakit meriki nah sampe nomor swidak bis eok 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 ini ya pun ngatang mawan kirang langsungin kulah matur datang panjengan munggu-munggu maafat baraka agarukwali sedoyok lapatan penyelunan kamutan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikian tadi sabutan dari pengasuh pondok pesantren riyadatut tolaba diaturkan terima kasih hadirin wal hadirat rahimah kumullah dilanjutkan acara yang keempat yaitu istirahat yang akan diisi dengan gemah sholawat nabi kepada santri pondok pesantren riyadatut tolaba yang bertugas kami persilahkan selamat menikmati terima kasih